Intro Deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024 ini dilakukan oleh sejumlah ibu-ibu atau emak-emak yang tergabung dalam Relawan Nasional Sobat Anies Blitaraya Rabu Malam di Cafe Benta Hes, Kelurahan Blitar, Sukorejo Blitar Dalam deklarasi ini, sejumlah emak-emak bersama kalangan milenial yang turut hadir menyampaikan ikrar dukungan kepada Anies Baswedan menjadi capres 2024 dan mereka memiliki tekad bulat untuk mengantarkan sebagai presiden Menurut Rike, Ketua Relawan Nasional Sobat Anies bahwa deklarasi Sobat Anies ini sebagai wujud aspirasi bahwa masyarakat ingin ada perubahan bagi Indonesia bila Anies menjadi presiden Anies merupakan pemimpin yang cerdas, amanah, dan berpotensi besar memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur, dan sejahtera Pertama, yang kami lihat adalah Pak Anies memiliki akhlak yang sangat baik sangat baik di samping intelektualitasnya kita sudah tidak memikir lagi pendidikannya jelas keluarga jelas karir politiknya juga jelas dan beliau saat memimpin DKI Jakarta kita bisa melihat perbedaannya sangat jauh berbeda kedua, bagi kami dari semua calon nasional yang ada di Indonesia Pak Anies memiliki kriteria untuk menjadi presiden Rike menambahkan pada rezim sekarang banyak kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat perekonomian kian memburuk harga kebutuhan pokok melambung membuat masyarakat kecil merasa lelah Dari Blitar, Muhammad Tasrofi melaporkan selamat menikmati